Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan memutorialkan bagaimana cara menggunakan ATM balimba dengan form pendaftaran disini saya akan memutorialkan pertama disini ada form first name first name itu untuk kolom pertama nah saya untuk kolom kedua setelah itu disini ada button submit button submit disini tuganya untuk mengirimkan value-value yang sudah diisi sebelumnya oke kalau perlu berpanjang lebar kita langsung praktikan say it yourself selanjutnya disini saya akan bikin contoh formulir pendaftaran disini kita memakai heading one kenapa kamu memakai heading one karena disini heading pertama disini ada heading pertama disini ada heading pertama disini value-nya itu formulir pendaftaran dengan string heading dengan string heading one nah disini kita kita mengisi form untuk formulir pendaftarannya ini ada form action action page.php action page.php ini untuk di hosting nanti akan dijelaskan di tutorial selanjutnya first name first name ini untuk penamaan kolom perlama terserah sih terserah anda mau mengisi dengan nama atau name disini saya memberi contohnya dengan first name dan last name nah last name nya disini kita mau ubah nih contohnya kita pakai name edit value-nya input type nya text name edit value-nya ganti dengan name contoh disini value-nya 14 48 sini mainnya value-nya misalkan selalu kita jangan lupa catatan catatan kaki atau note ini catatan kakinya berformat klik submit jika ingin mengirimkan data diri anda sudah sudah kita lihat si the result oke sudah ada nih nah sekian tutorial yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih